Pemirsa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan 4, kota dan kabupaten Cianjur, melaksanakan reses 2 tahun sidang 2020-2021. Beragam keluhan, aspirasi dan rekomendasi disampaikan kepada anggota DPRD diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi khususnya UMKM di masa pandemi ini. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan 4, kota dan kabupaten Cianjur, melaksanakan reses 2 tahun sidang 2020-2021. Beragam keluhan, aspirasi dan rekomendasi disampaikan kepada anggota DPRD diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi khususnya UMKM di masa pandemi seperti saat ini. Lima anggota DPRD DAPIL 4, diantaranya Wakil Ketua DPRD Ade Barkah, serta anggota lainnya yaitu Asep Suherman, Mirza Agam Kumai, Sadar Muslihat, dan Lilis Boy pun mengatakan akan menindaklanjuti dari beragam aspirasi masyarakat Cianjur. Kedepannya, semua aspirasi masyarakat akan disusun untuk disampaikan dalam rapat kerja fraksi maupun komisi untuk dibawa dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah itu akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dijadikan bahan rekomendasi dari program kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Khusus untuk reses kali ini saya fokus untuk mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan karena memang sudah setiap lama para ketua yayasan, para pimpinan lembaga ini mengharapkan kedatangan saya dan ternyata ini sebuah sektor yang perlu diperhatikan ke depan lebih dalam lagi. Tentu ini akan saya sampaikan dalam laporan reses saya, ada keluhan dari para pengajar terutama untuk berharap bisa dilakukan pembelajaran atap muka dengan siswa ya. Ada beberapa keinginan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan kelupaan warga terkait dengan persoalan kelakuan hukuk, kemudian persoalan pasar yang sampai hari ini belum ada solusi. Saya kira aspirasi ini nanti bisa dijadikan salah satu poin yang penting. Yang lanjutnya saya pikir saya kebetulan di priori kedua, setiap asreses ini kita lanjutkan melalui mekanisme operasi, asreses dan operasi melanjutkan kepada dinas terkait melalui SKPD dalam minima pendidikan. Aspirasi yang disampaikan ke masyarakat oleh saya disampaikan melalui UMKM, karena bagaimanapun satu pihang daripada suksesnya suatu daerah atau suatu desa itu harus maju UMKM-nya. KUMAS DPD Provinsi, Jawa Barat melaporkan.